Haleluya, Tuhan Yesus sungguh baik, sungguh besar kasih setianya. Mari kita memuji-muji dia, ada kemenangan, ada sukacita, ada jalan keluar atas setiap persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Mari mendekat kepada Tuhan, bangunkan tahta hadiratnya. Kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, daramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, lukiskan indahnya kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan engkau Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, selamanya. Selamanya. Dalam roh dan kebenaran, selamanya. Kami mau mengucap syukur buat selama-lamanya kasih sentiamu. Tak pernah habis-habisnya Tuhan, perhatianmu, pembelaanmu, pemulihan yang Tuhan kerjakan terus kami bisa rasakan. Terima kasih Tuhan untuk segala kuat kuasa dan kasihmu yang tetap masuk dan menyertai kehidupan kami. Layakkan kami untuk membesarkan namamu, meninggikan segala kuasa dan rencanamu. Tetap bungkus kami dengan kuasa daramu. Sehingga tidak ada serangan kuasa kegelapan yang bisa ambil alih kehidupan dan masa depan kami. Karena masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Berkati semua apapun yang kami pikirkan, yang kami katakan, yang kami lakukan, bahkan yang kami mimpikan. Biar semua terjadi bagi hormat, kepujian, dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Diajak untuk bersama-sama melakukan perkara-perkara yang dasyat. Menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Buat setiap kami bangkit, kuat, dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan untuk segala tuntunan murah kudus. Bantu kami untuk terus bisa melihat apa yang kau lihat. Supaya kami bisa melakukan dengan saksama, dengan penuh pengertian, bijaksana, dan hikmat alam menyertai kami. Bantu mereka yang masih sedang berada di dalam keterpurukan. Di dalam keteledoran, di dalam kesusahan, di dalam sakit penyakit, di dalam ketidakpengharapan. Gantikan semua dengan suatu kemenangan, kesembuhan, kekuatan, kesempatan. Untuk terus bisa meraih berkat-berkat Allah di dalam nama Yesus. Semua yang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Kami hancurkan semua sakit penyakit di dalam nama Yesus. Ketinggalkan oleh pilur-pilur Yesus yang sakit sudah disembuhkan. Bangkitkan, bangkitkan Tuhan iman percaya kami. Dalam nama Yesus yang mengganggu bagian upun-upun mata, telinga, bahkan juga yang di hidung tengkorokan. Dalam nama Yesus, apapun bentuk sakitnya, pergi tinggalkan. Darah Yesus juga yang terganggu perutnya, yang terganggu bagian jantungnya, ginjalnya, pankreasnya. Kecamah semua, yang lufus, yang kanser, yang stroke, yang hancurkan. Sakitnya, pergi tinggalkan oleh pilur Yesus, semua sudah disembuhkan. Yang darah tinggi, yang kolesterol, yang asma, yang sakit alergi. Dalam nama Yesus kami, usir sakit itu, pergi tinggalkan oleh pilur Yesus yang sakit sudah disembuhkan. Bebaskan semua mereka yang terikat dengan rokok, alkohol, minuman keras, yang terikat dengan bir, yang terikat dengan macam-macam perbuatan yang tidak senonok. Kami hancurkan semua dalam nama Yesus. Yang terikat dengan drug, yang terikat dengan narkoba, obat-obat terlarang. Kami hancurkan semua ikatan itu. Dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Bebaskan kami semua dari roh kesuaman, roh kemalasan, roh agamawi, roh ateis. Kami usir semua, tinggalkan setiap lingkungan kami. Kota-kota kami, gereja, tempat kami melayani masing-masing supaya dibersihkan, dipulihkan, dimurnikan. Terima kasih Tuhan, bebaskan setiap orang-orang untuk bisa beribadah hari ini. Hari ini kami mengkuduskan hari sabat, sehingga kami memiliki tempat perhentian bersama Tuhan. Roh Allah bisa lebih bergelora dalam hidup kami masing-masing. Karena kami percaya ada rencana Allah di balik segala kegiatan, aktivitas yang kami lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Bergati Tuhan, supaya tidak ada santupun yang terhalang bisa beribadah, memuliakan Tuhan. Terpujilah namamu, ini doa-doa kami, kami berkati mereka dalam usaha pekerjaannya, dalam keluarganya. Yang ingin membangun keluarga, supaya Tuhan sediakan pasangan yang baik, yang takut Tuhan cinta Tuhan. Yang belum punya anak, belum punya cucu, sediakan berni yang terbaik, kandungan yang terbaik. Hancurkan semua roh kemandulan dalam nama Yesus. Biar berkat alam mengalir, bantu kami terus bisa menaikkan pujian syukur kami. Tanpa ada satupun roh persungutan, roh apapun yang masuk di dalam setiap pikiran anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur dan menyerahkan setiap kehidupan kami, negara kami, orang tua kami. Pemimpin-pemimpin kami, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan imannya. Buat kami bisa berkreasi untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa, bangsa-bangsa dibawa datang kepada Tuhan. Berikan kami Tuhan, bangsa-bangsa, untuk kami bisa bawa datang, persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan, terima kasih untuk janji-janjimu. Ini doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Mari kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.